Intro Ada berita apa ya hari ini? Oh ternyata ada pembahasan tentang debat calon presiden di Amerika Serikat Wah menarik nih, apa yang terjadi? Loh 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 loh, kok bisa debat calon presidennya diwarnai oleh selaan dan ejekan serta pernyataan-pernyataan provokatif Padahal Amerika Serikat negara demokrasi katanya Tapi kok debat calon presidennya penuh dengan interupsi dan minim esensi? Wah, kok para pemimpin mempertontonkan hasrat akan kekuasaan yang tidak elok ya buat rakyatnya? Coba, dari nasional ada berita apa ya? Oh ini berita tentang, oh iya 1 Oktober kan peringatan hari kesatian Pancasila Ada apa yang terjadi ya? Loh, kok disampaikan berita tentang kericuhan para veteran ketika mau bersiarah di taman makan pahlawan Ternyata ricuh oleh karena ada upaya politisasi kegiatan Wah, lagi-lagi tentang kekuasaan Nah, para sahabat yang terkasih Kehidupan kita menunjukkan bahwa ternyata orang-orang yang berkuasa tidak menunjukkan kekuasaannya dengan baik Sehingga sepertinya apa yang pernah disampaikan oleh seorang Inggris bernama Lord Acton Bahwa power tends to corrupt atau kekuasaan cenderung untuk korup Seringkali menemukan kebenarannya Sebab kekuasaan itu ditunjukkan hanya untuk mendukung kepentingan si penguasa Atau hasrat si penguasa tanpa peduli kepada kebaikan rakyat Nah, alhasil orang memandang negatif kekuasaan Padahal kalau kita cermati Tidak ada manusia yang tidak punya kuasa Minimal kuasa untuk dirinya sendiri Apalagi ketika seseorang punya banyak status Sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, sebagai pelajar, sebagai pemimpin, sebagai pelayan gereja Sebagai pengurus rumah tangga, RTRW Atau pengurus organisasi yang lain Maka dibalik status tersebut bukankah ada kuasa Entah besar, entah kecil Nah, kekuasaan yang ada pada diri kita Ini sesungguhnya adalah anugerah Yang Tuhan berikan kepada kita Untuk kita kelola guna mendatangkan kebaikan Guna mendatangkan manfaat bagi banyak orang Tetapi sayangnya, tidak sedikit orang yang memiliki kuasa yang bertambah Oleh karena berbagai status yang ada pada dirinya Lantas menjadi pribadi yang lupa diri Ibarat kacang lupa kulitnya Sehingga kuasa yang melekat pada status pada jabatan itu Lantas digunakan secara sembarangan Entah untuk show of force menunjukkan bahwa aku ini berkuasa loh Atau justru untuk melakukan hal-hal yang menguntungkan si penguasa Mendapatkan kekayaan, mendapatkan pengaruh, mendapatkan koneksi yang lebih banyak Dan yang lainnya Nah, sehingga orang menjadi apatis tentang penguasa Dan Pola kekuasaan yang seperti itu lantas menjadi contoh Oh, ternyata kalau orang berkuasa seperti ini ya Contohnya Yang perlu diikuti Padahal tidak begitu seharusnya Nah, hari ini kita bicara soal clause of power Atau awan kekuasaan Bahwa kekuasaan itu ibarat Awan yang senang biasa ada Menaungi kita Kita sekali lagi tidak mungkin terhindar dari yang namanya kuasa Setiap kita ketika memiliki status sebagai anak Sebagai orang tua Sebagai suami Sebagai pekerja Apapun status kita Tetap ada kuasa Besar atau kecil dalam diri kita Nah, kalau begitu bagaimana Agar kuasa dalam diri kita Tidak salah kaprah Firman Tuhan hari ini Mengajarkan kita dari surat Filipi Fasal yang pertama Ayat 22 Firman Tuhan berkata Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini Itu berarti bagiku Bekerja memberi buah Itulah ungkapan keyakinan Paulus Bahwa kalau aku Kalau Paulus Atau kalau kita bisa pakai itu untuk diri kita Kalau kita hidup di dunia ini Itu berarti bekerja memberi buah Memberi buah berarti menghasilkan dampak yang positif Oleh karena itu Siapapun diri kita Ketika ada kuasa Yang melekat dalam diri kita Mari Gunakanlah kekuasaan itu Untuk memberi buah Mendatangkan manfaat Membangun kehidupan Sehingga Kekuasaan Yang Tuhan percayakan kepada kita Lewat berbagai status Yang melekat dalam diri kita Menjadi manfaat Mendatangkan kebaikan Membangun kehidupan Dan pada akhirnya Disitulah kita menjadi Garam dan terang dunia Memberitakan Injil Dengan apa yang kita lakukan Dengan apa yang kita katakan Dengan apa yang kita tunjukkan Dalam kuasa Yang ada pada diri kita Selamat Menggunakan kekuasaan Dengan baik Tuhan memberkati Amin Selamat menikmati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!